Beginilah reaksi tegas suami Lesti Kejora, Rizky Bilar saat dirinya disebut-sebut sebagai artis inisial R terlibat kasus pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Sejumlah nama dikaitkan atas kasus ayah Mario Dandi, Rafael Alun. Sebelumnya nama Rafi Ahmad Santer dituding sebagai sosok yang dimaksud. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak manajer, Rafi Ahmad, bahkan Hotman Paris. Nama Rafi terseret lantaran menantu Rafael Alun, Jeremy Emanuel Santosa, adalah manajer dari Ranspeka Basketball dan dikenal cukup dekat dengan Rafi. Selain Rafi Ahmad, nama Rizky Bilar juga dituding ikut terlibat dalam kasus pencucian uang. Padahal Rizky Bilar mengaku tak tahu menau dengan urusan tersebut. Hingga tuduhan tersebut membuat dirinya geram. Suami Lesti Kejora ini juga langsung memberikan klarifikasinya melalui akun Instagram pribadinya. Dikatakan Rizky Bilar bahwa dirinya tak tahu jika ia dituding terlibat kasus pencucian yang... Awalnya ada netizen yang memberitahu Rizky Bilar bahwa namanya disebut dalam kasus pencucian uang. Pak lu amat disayang sama netizen ya, kalau ada artis inisial R ingatnya lu mulu. Kemarin dibilang menumpang hidup istri sekarang kasus besar ini pencucian yang... Orang kaya lu jangan dibawa-bawa, tulis netizen itu. Suami Lesti itu juga membalas direct message netizen itu dengan emotikon tertawa. Jadi netizen maunya lu kaya atau miskin? Pada nggak konsisten nih, jawab netizen. Biarin aja yang penting mereka senang, jawab Rizky Bilar. Hingga Rizky Bilar memamerkan video pria yang sedang sejumlah uang. Nih mau cuci uang dulu pake sabun colek lalalaye, pungkas Rizky Bilar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, biarin aja yang penting mereka senang, jawab Rizky Bilar. Hingga Rizky Bilar memamerkan video pria yang sedang sejumlah uang. Nih mau cuci uang dulu pake sabun colek lalalaye, pungkas Rizky Bilar. Ia pun mendengar pengakuan dari Raffi Ahmad soal kabar artis inisial R tersebut. Raffi Ahmad mengaku bahwa ia tidak mengenal Rafael Alun. Ia juga menegaskan tak bekerja sama atau memiliki hubungan dengan ayah Mario Dandi itu. Hal itu disampaikan Hotman Paris di Instagram pribadinya baru-baru ini. Saya barusan telepon Raffi Ahmad, kata Raffi Ahmad dia tidak mengenal Rafael, jelas Hotman. Dan tidak ada hubungan bisnis sama sekali, sambungnya. Hotman pun menegaskan bahwa Raffi Ahmad bukan artis inisial R yang sedang ramai diperbincangkan. Jadi berita viral inisial R seolah join bisnis dengan Rafael itu tidak benar, itu bukan Raffi Ahmad, ujarnya. Postingan Hotman Paris itu pun langsung dikomentari Raffi Ahmad. Suami Nagita Slavina itu mengucapkan terima kasih kepada Hotman karena telah membantunya klarifikasi. Makasih bang udah dibantu klarifikasi, ucap Raffi Ahmad. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.